Nah, sebagai player game Roblox atau pencinta Roblox Tentunya kita tidak inginkan akun yang sudah capek-capek kita buat Menghabiskan banyak Robux Atau bahkan tersimpan banyak sekali kenangan di dalamnya Eh, tiba-tiba akunnya dibanet oleh Roblox Waduh, kalau saya sih auto kesel dan langsung membanting mobil saya ya Nah, sebenarnya pihak Roblox juga pun tidak akan memblokir suatu akun Jika akun tersebut tidak bermasalah Roblox hanya akan memblokir akun-akun yang melakukan pelanggaran atau bermasalah Demi keamanan dan kenyamanan di dalam game Roblox Nah, jadi pertanyaannya Apa saja kah hal-hal yang bisa membuat akun kita dibanet oleh Roblox? Langsung saja kita masuk ke yang pertama Nomor 1 Sering berkata kasar atau toksit Nah, tentunya kita semua sudah tahu Bahwa Roblox sangat melarang kata-kata kasar Hingga mensensornya jika kita mengetik kata-kata tersebut di dalam chattingan Namun, biasanya ada saja orang-orang yang memaksa Agar bisa berkata kasar di Roblox Dengan cara mengubah sedikit ejaan dari kalimat tersebut Sehingga lolos dari sensor di Roblox Nah, jika ada player yang kemudian merasa tersinggung Atau bahkan tahu bahwa kamu telah berkata kasar Maka biasanya player tersebut akan mereport kamu Agar bisa segera diperingati atau bahkan dibanet oleh Roblox Hmm, siapa nih yang suka kesel ketika tidak berkata kasar Eh, tapi malah disensor oleh Roblox Nomor 2 Menggunakan cheat atau hack Nah, biasanya banyak sekali orang-orang Yang menggunakan cheat atau aplikasi Yang bisa membuat mereka lebih mudah dan gampang Atau istilahnya curang Untuk memenangkan suatu permainan Di dalam game tersebut Dan tak jarang juga mereka suka membuat rusuh Hingga merusak sebuah server Sehingga Roblox bisa mendeteksi adanya cheat yang digunakan Dengan bantuan orang-orang yang mereport cheater atau hacker ini Hmm, disini ada gak ya yang pernah pakai cheat? Coba kalian komentar di bawah ya Nomor 3 Copy paste shirt atau pants Nah, terkadang orang-orang melakukan hal ini Dikarenakan mereka ingin membuat pakaian yang sama Namun dengan harga yang murah Ya, kalau yang ini saya agak setuju lah ya Soalnya, kadang-kadang saya menemukan pakaian yang cocok dengan saya Tapi harganya mahal Setelah saya cek di toko sebelah Eh, ternyata harganya jauh lebih murah Akhirnya saya membeli yang harganya murah Walaupun celananya sekarang sudah hilang Karena celana kawai Ya, tapi memang lah ya Lebih baik membuat ide atau karya kita sendiri Daripada harus mengambil karya orang lain Nomor 4 Copy paste game Roblox Nah, Roblox juga melarang kamu untuk meng-copy paste Skrip maupun nama game di Roblox Seperti membuat game pising atau palsu Karena Roblox sudah menyediakan fitur game studio Agar kamu bisa membuat game buatan kamu sendiri Dan tidak meng-copy paste game orang lain Oke? Oke Nomor 5 Mencampuri urusan LGBT Nah, sebenarnya saya baru menemukan informasi ini Dari video story dark robux di Instagram Jadi, kesimpulan video ini adalah Jika kamu bertemu dengan orang-orang yang mendukung LGBT Maka kamu tidak boleh untuk ikut campur atau bahkan membulinya Karena itu akan membuatmu akan dibander oleh Roblox Karena seperti yang kita ketahui Minecraft ataupun Roblox Juga termasuk game yang mendukung LGBT ini Jadi ya, mudah amat Oke lah teman-teman Jadi itulah tadi 5 hal yang harus kita hindari Agar akun kita tidak dibander dari Roblox Nah, jika ada hal-hal lain Yang menurut kalian bisa membuat akun kita dibander dari Roblox Kalian tulis sajalah ya komentar di bawah Mungkin nanti akan kita buatkan untuk part-part berikutnya Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye